Tapi ternyata sudah di... Oh, bagus, keras. Dan sekarang Tony! 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 Dan Anda lihat pemirsa, kami atur! Saya rasa para pemain sudah ngerti siapa saya. Saya tidak pelit, saya tidak hitung-hitungan. Apalagi kalau hasilnya ada. Kita ini kan satu tim. Ya, satu tim harus saling mengisi. Jadi... Hasil pertandingan laga uji coba kedua timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 dan pernyataan tegas Erik Thohir di akhir laga uji coba kali ini. Alhamdulillah laga timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 berjalan dengan sangat sengit. Hasil pertandingan babak pertama timnas U20 Indonesia versus Uzbekistan dalam pertandingan uji coba internasional di Stadion Madiagelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 Januari 2024 berakhir dengan skor 1-2. Uzbekistan membuka keunggulan pada menit keempat melalui gol Komilov Murdojon. Menerima umpan mendatar Tulkin Bekov Azizbek, ia berdiri tanpa pengawalan di kotak penalti dan melepaskan tendangan ke sisi kanan gawang tim Nas U20 Indonesia. Memasuki menit kelima belas babak pertama, para pemain muda Garuda Nusantara belum bisa keluar dari tekanan. Di sisi lain, Serigala Putih terus melancarkan serangan yang banyak dilakukan dari sisi kanan penyerangan. Tulkin Bekov Azizbek dan Jumaev Azizbek terus mengeksplotasi area yang ditempati Doni Tripamungkas. Beberapa peluang tercipta, namun belum ada yang membuahkan hasil. Kaviatur Rizki membuat peluang perdana untuk tim Nas U20 Indonesia di babak pertama, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebasnya dari sisi kanan melambung tipis di atas gawang murad Baef Samadar. Indah Syafri tampak tidak puas dengan pola permainan anak asuhnya di separuh pertandingan berjalan. Ia pun melakukan pergantian pemain pada menit ke-22 dengan menarik keluar Muhammad Syamsul Rifai dan memasukkan Rahmat Syawal. Kaviatur Rizki memecah kebuntuan tim Nas U20 Indonesia pada menit ke-32. Berawal dari umpan terobosan Doni Tripamungkas ke Tony Firman Syah, pemain winger asal klub Persebaya Surabaya itu kemudian mengirim umpan cutbak yang disambut tendangan mendatar Kaviatur Rizki. Di tengah upaya tim Nas U20 Indonesia membalikkan keadaan, Uzbekistan justru mampu mencuri gol. Keper Rizki Tovani membuat blunder pada menit ke-39. Ia gagal menangkap umpan Kurbonov-Ozerbeck sehingga bola masuk ke gawangnya sendiri. Skor 2-1 untuk keunggulan Serigala Putih bertahan hingga turun minum. Skor babat pertama Uzbekistan U20 versus Indonesia U20, Uzbekistan berakhir unggul 2-1. Dan untuk skor akhir tim Nas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 kami akan sertakan di judul dan thumbnail video ya guys. Komentar mengejutkan Erik Thohir tentang laga uji coba kedua melawan Uzbekistan U20. Erik Thohir, selaku ketua umum PSSI, ingin menyampaikan pesan khusus kepada seluruh tim, khususnya kepada pelatih Indra Shafri dan para pemain. Kami menyadari bahwa pertandingan uji coba pertama melawan Thailand U20 tidak sesuai dengan harapan, dan kami memahami betapa pentingnya proses pembelajaran dan perbaikan dalam setiap langkah tim. Saya ingin menekankan bahwa setiap pertandingan adalah sebuah ujian, dan kami tidak boleh meremehkan lawan, sama seperti yang terjadi pada laga pertama. Saya meminta kepada pelatih Indra Shafri dan seluruh skuad tim Nas Indonesia U20 untuk bermain dengan sebaik mungkin. Jangan remehkan lawan, bermainlah dengan fokus dan konsentrasi penuh. Kekalahan tidak bisa menjadi pilihan, terutama di kandang sendiri. Kita harus memberikan yang terbaik bagi pendukung dan meraih kemenangan meskipun hanya sekedar laga uji coba. Saya mengingatkan pelatih dan pemain untuk tidak mengulangi kesalahan di laga uji coba pertama. Kita tidak bisa menerima kekalahan seperti itu lagi. Kemenangan bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang semangat juang dan dedikasi untuk mencapai hasil terbaik. Saya percaya pada potensi dan kualitas tim Nas kita. Dengan kerja keras, fokus, dan kerjasama yang baik, kita bisa meraih kemenangan di laga ini. Saya berharap para pemain dapat membuktikan kemampuan mereka dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, saya mengingatkan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan kita. Bersama-sama, kita akan melangkah maju dan mengukir prestasi yang membanggakan. Mari tunjukkan semangat juang tim Nas kita di laga uji coba ini. Indra Syafri selaku pelatih tidak mempermasalahkan kekalahan dari Thailand. Kini Indra cuma mau melihat performa yang lebih baik dari anak asuhnya. Saya sedikit mengomentari pertandingan uji coba internasional perdana tim U-20 Indonesia di mana memang tujuan dari uji coba ini untuk melihat atau memastikan kualitas dari pemain secara individu, kata Indra Syafri dalam laman PSSI. Bagaimana kami ingin secepatnya setelah beberapa kali pertandingan uji coba, kami mendapatkan kesimpulan siapa-siapa saja pemain yang masih bisa menjadi bagian dari tim U-20 ke depan. Tentu kami juga ingin melihat siapa-siapa saja yang sesuai ekspektasi kami, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!